Kaisang, udah batal. Kan belum mencapai umur 30. Jadi karena belum mencapai umur 30, dia sudah pasti, karena mengikuti putusan MK, ya nggak bisa maju. Selalu ada beberapa kubu dalam politik. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Ada yang pengen dekat sama kekuasaan, ada yang netral. Ada yang juga nggak suka. Kan selalu begitu. Jamannya pemilihan Presiden Jokowi zaman dulu itu kan, ada grup Sleng yang setuju sama Jokowi, ada grup Ahmad Dhani CS yang nggak setuju. Kan sudah ada putusan MK. Nah, putusan ini kemudian mengatur pola-pola baru, mekanisme baru dalam persoalan pilkada. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Kemudian ternyata ada kegiatan dari Barat PPR yang kemudian mencoba melakukan revisi atau menganulir bahkan terhadap putusan MK. Ini yang nggak bisa. Akhirnya terjadi demo besar kemarin itu di hari Kamis, Jumat. Nah, akhirnya DPR melalui baliknya akhirnya membatalkan ini. Jadi sudah dibatalkan. Jadi ya sudah semua akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini udah bagus ini. Tinggal kita lihat ke depannya bagaimana proses berpilkada berdasarkan putusan MK. Nah, tentunya KPU juga akan mengikuti itu. Udah nggak ada celah, udah dikuasai oleh elemen masyarakat, udah bekerja kan. Masih sudah turun, udah terjadi beberapa kali demonstrasi yang bahkan ada begitu banyak pressure kan terhadap pemerintah. Dan kemudian tentunya di wilayah DPR juga partai, beberapa partai berbalik. Termasuk Gerindra paling awal berbalik kan dari wilayah pengingkaran terhadap putusan MK. Sekarang mereka mendukung putusan MK. Jadi kalau pilar utamanya sudah menyetujui mengikuti putusan MK, berarti udah nggak ada lagi. Kemudian mundur ke belakang. Jadi semua track mengikuti putusan MK, KPU juga. Sehingga pilkada ini berjalan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi karena kekuatan mahasiswa, kekuatan masyarakat, kekuatan akademisi kemudian mengejar ini, akhirnya putusan MK tetap dijalankan. Tapi kalau kemarin tidak ada demo, tidak ada ini, bisa jadi berubah ini. Balak DPR memutuskan yang berlainan dari yang sekarang ini. RUU itu tampaknya berusaha menyetujui batas usia yang mengikuti pola-pola batas usianya Kaisang. Jadi itu harapannya. Tapi kan sudah nggak bisa. Sudah dibatalkan oleh masyarakat nih bahasanya ya. Oleh mahasiswa ya sudah. Berarti mengikuti putusan MK kan, MK itu kan ada syaratnya terhadap yang majubilkada kan, harus 30 tahun pada saat pengajuan, pendaptaran. Jadi karena Kaisang umurnya belum 30 tahun, kan nanti 25 Desember belum 30 tahun kan. Jadi sekarang nggak bisa. Jadi ya sudah. Jadi Kaisang tidak bisa ikut. Artinya ini sesuai dengan harapan dari banyak masyarakat. Kaisang, udah batal. Kan belum mencapai umur 30. Jadi karena belum mencapai umur 30, dia sudah pasti karena mengikuti putusan MK ya nggak bisa maju. Maksudnya batal. Jadi yang tinggal kalau dari sisi pola dinastinya Pak Jokowi tinggal Pak Ubina Setyon di Sumatera Utara yang bisa berjuang, maju ya. Selebihnya udah nggak ada lagi. Ini kita, yang kita setujuin adalah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini harapan terakhir, benteng terakhir dari upaya penguasaan peta politik dari dinasti. Jadi ketika MK bertahan dan kemudian punya kekuatan membendung ini, ya akhirnya ya putusan MK berlaku kan. Berlaku ya sudah kita ikutin aja putusan MK. Rasanya yang mereka putuskan sesuai dengan rasionalitas dan nalar pada umumnya dalam politik. Sudah bagus kalau ada negara, pemerintah negara dan DPR-nya mulai menyimpang, atau elit-elit politik mulai menyimpang, masih ada masyarakat, masih ada mahasiswa yang kemudian punya nurani. Ini kan lebih kepada nurani. Orang tergerak, mahasiswa tergerak itu kan rata-rata karena nuraninya. Bukan karena dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan politik, tapi nuraninya mereka tergerak, ini mereka konsolidasi. Dan ini termasuk cepat, konsolidasi paling cepat ya. Putusan, mau coba dia nulir, langsung besoknya demo. Berarti kan cepat mahasiswa pekerjaan. Artinya mereka sebenarnya sudah mengalami kapitalisasi perasaan yang lama, kekecewaan terhadap keadilan politik di negeri ini, akhirnya mereka kemudian mengajukan yang namanya demonstrasi, melakukan demonstrasi. Tentunya ini kumulatif sebenarnya. Jadi ada pencetus, tinggal mereka eksen kan. Dan ketika mereka eksen, momentumnya dapat. Ketika momentumnya dapat, akhirnya kan pemerintah goyang. Gak berani juga maju gitu. Pemerintah ini kan Presiden Jokowi CS kan. Seperti itu. Kan dari zaman dulu juga selalu diikuti sama pelajar. Mahasiswa dan pelajar. Dari zamannya Pak Karno juga begitu, mahasiswa, pelajar. Dari zamannya Malari juga begitu. Jamannya 98 juga begitu. Ya, pemuda, mahasiswa dan pelajar. Nah, kalau yang sekarang kan mahasiswa dan STM. Dan sebenarnya gak STM juga, ada beberapa dari SMK-SMK kan ikut juga. Karena kita ikut di sana, jadi kita tahu ada SMK, ada STM. Dan mereka pulang sekolah itu. Pulang sekolah mereka ribut aja pokoknya. Gak tahu, ini kan umurnya masih 17 tahun semua. Jadi peristiwa reformasi pun mereka gak tahu ceritanya kan. Mereka baru pada lahir tahun 2003, 2004, 2005, 2006 kan. Tapi karena mungkin mereka belajar sejarah, jadi mereka pahami ini sebagai kelanjutan dari kegiatan kepemudaan di Indonesia. Tidak, selalu ada begini kok. Dari zaman dulu, dari zamannya Pak Karno, Pak Harto, kemudian reformasi, kemudian beberapa kardemonstrasi, selalu begini. Sama aja. Ini pola-pola perilaku mahasiswa pemuda Indonesia. Nanti juga kalau tahun 2040 ada kerusuhan atau apa juga, mungkin juga pelakunya juga, yang ini pencetusnya juga mahasiswa sama pemuda. Selalu begitu. Kalau karakter Indonesia, rata-rata pemuda dan mahasiswa. Kan sekarang ini, selebriti ini banyak dari kalangan terpelajar. Rata-rata mereka itu orang terpelajar sebenarnya. Dulunya mahasiswa. Bahkan dulunya juga ada yang ikut demo kan. Nah, karena mereka ada yang jadi artis, ada yang jadi selebriti, ya tetap aja jiwa mereka, tetap jiwa akademisi juga. Jadi yang rata-rata turun ini, rata-rata dulunya adalah orang-orang yang dulunya mahasiswa, terpelajar. Jadi mereka mengerti juga. Bagus juga sih si selebriti. Selalu ada beberapa kubu dalam politik. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Ada yang senang, ada yang enggak senang. Ada yang pengen dekat sama kekuasaan, ada yang netral. Ada yang juga enggak suka. Kan selalu begitu. Jamannya pemilihan presiden Jokowi zaman dulu itu kan, ada yang grup Sleng yang setuju sama Jokowi, ada grup Ahmad Dhani CS yang enggak setuju. Kan begitu. Jadi selalu ada begitu. Itu wajar-wajar aja. Namanya orang punya dinamika dan orang punya pilihan. Termasuk juga para selebriti, para artis juga kan punya pilihan masing-masing. Ada yang serak, ada yang enggak serak. Jaman dulu ada yang namanya Neno Arisman. Wop, begitu. Ini ya. Frontalnya, membela-bela yang ini. Tapi ada juga musuhnya juga. Selalu begitu. Itu yang namanya politik. Tarik-menarik. Antara positif dengan negatif. Negatif dengan positif. Jadi udah final ya Bang, RU ya? Tidak ada goyang-goyang lagi nih ya? Udah, enggak ada. Jadi tinggal mengikuti jalur arah-arah pilkada kita, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi semua berubah. Bahkan yang tadinya, kemarin-kemarin, minggu kemarin, kita masih dengar adanya kesepakatan partai-partai besar yang banyak itu yang mau bikin proses di berapa belas wilayah di mana kongsinya kuat sehingga lawan kotak kosong itu mungkin mencair. Mungkin hilang juga. Begitu. Jadi akhirnya bersaing dinamis lagi. Kemarin kan mau dicoba hegemony. Hegemony terhadap pemilihan. Nah itu mau dicoba oleh partai-partai besar ini. Makanya mereka berkelompok. Tapi dengan adanya MK, begitu mengagetkan mereka. Yang kemarinnya mereka begitu, Fioria menceritakan keberhasilan-keberhasilan koalisi, semua di media, 11 atau 12 partai itu saling menceritakan kesenangan masing-masing, kegembraan masing-masing untuk bersatu hari ini atau besok udah mulai mereka berubah pelan-pelan. Pasti begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.